Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya hari ini mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman yang sudah mengikuti channel ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman dan apabila teman-teman baru saja menemukan channel ini silahkan teman-teman untuk like, komen dan subscribe baik teman-teman hari ini kita kembali lagi bersama saya di kebun saya tercinta dan tentunya kebun ini merupakan tempat saya untuk berinovasi berkreasi dan juga tentunya untuk menenangkan jiwa dan pikiran setelah aktivitas seharian tentunya disini bagian dari hobi yang memang saya geluti dan saya senangi begitu teman-teman sehingga ada lahan yang memang kurang produktif saya ubah menjadi lahan yang mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk semuanya ya dan setelah kemarin kita membuat atap yang terbuat dari plastik UV dan alhamdulillah dengan menggunakan atap ini banyak sekali manfaatnya teman-teman ya nah baik teman-teman kita akan lihat disini setelah kita pembuatan atap ini dan ini baru saja kita pindah tanam teman-teman ya ini baru saja kita pindah tanam dan selanjutnya ini ada brokoli dan ini juga ada sayuran pakcoy yang saya panen setiap ada pesanan ya saya panen seperti itu nah ini tanah yang baru saja kita olah kembali begitu pun dengan ini nah ini ada tanah yang baru teman-teman yang saya coba olah ya teman-teman nah disini ada lahan yang mudah-mudahan ini bisa produktif ya awalnya ini tidak begitu produktif dan kurang produktif tadinya ini pohon pisang saya maksimalkan untuk membuat bedengan begitu teman-teman ya tadi alhamdulillah sudah kita olah dan kita taburkan dengan pupuk kandang tinggal nanti kita campurkan ya dengan tanah yang sudah ada gitu nah dengan adanya atap ini alhamdulillah aktivitas saya tidak terganggu meskipun dalam kondisi hujan teman-teman hari ini ya nah jadi teman-teman ketika teman-teman ingin mencoba untuk berkebun atau bertani begitu apapun yang ada di wilayah teman-teman misalkan ada tanah yang memang kurang produktif kenapa tidak untuk dimanfaatkan menjadi lahan yang produktif begitu ya dan saya merasakan bahwa ketika berkebun itu sangat banyak sekali manfaatnya teman-teman ya nah disamping teman-teman bisa mendapatkan kebermanfaatan dari sayuran yang teman-teman tanam disamping itu juga kita lebih peka terhadap alam dan tentu banyak sekali manfaat yang lain yang tidak bisa dinilai dengan uang nah teman-teman untuk menanam tanaman atau sayuran yang teman-teman inginkan tentunya ini tidak bisa teman-teman laksanakan langsung ya tetapi perlu ada beberapa proses nah yang paling pentingnya adalah teman-teman mempunyai niat yang kuat untuk mencoba untuk bertani dan ber kebun teman-teman terima kasih teman-teman sudah mengikuti channel ini nah beginilah apa adanya kebun saya yang nanti kita akan sulap menjadi kebun yang unik kebun yang menarik terima kasih teman-teman sudah mengikuti channel ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih